Baca pres PDIP Ganjar Pranowo mengutarakan sikapnya dalam menghadapi komentar-komentar netizen yang keras. Menurutnya netizen seperti itu tidak perlu dibalas dengan keras juga. Bagi Ganjar, komentar-komentar itu cukup dihadapi dengan senyuman. Ganjar pun mengajak untuk saling mengingatkan dengan cara yang baik dan lembut daripada mencaci maki. Hal itu disampaikan Ganjar saat menghadiri acara Maulid Nabi yang digelar secara virtual pada Kamis 28 September 2023 malam. Ganjar mengingatkan agar komunikasi yang baik terus dibangun meski punya perbedaan sikap dan pandangan dengan kelompok lain. Ia berharap agar seluruh elemen masyarakat turut mengusung suasana yang damai pada Pilpres 2024. Di sisi lain, Ganjar Pranowo sering disebut melakukan blunder. Salah satunya saat ia diundang di acara tiga paca pres bicara gagasan di UGM. Ganjar dianggap ceroboh dan terkesan merendahkan profesi MC bahkan jurnalis. Terima kasih telah menonton!